Samsung yang gue lagi pegang ini seharga motor beat second Kalau gue beli beat yang bekas gitu, gue udah dapet beatnya, pajaknya hidup Terus gue dapet kenal pot, settingan pelak jari-jari, gue gas, terus gue lepas Dan ini adalah Samsung S10 Ya, I'm late, tapi gue gak peduli Karena tujuan gue bukan untuk cepet-cepetan upload Melainkan gue bingung soalnya Kemarin tuh gue baca-baca komen, banyak bang Coba dong lo beli Samsung lagi, kangen gue ngeliat lo review-review Samsung gitu Gue mikir handphone apa gitu dari Samsung yang gue suka Sebenernya gue ngeliat, wah ini keren juga sih yang satu ini Akhirnya yaudah gue coba nyari-nyari Dan ternyata harga secondnya udah bisa buat gue ikutan balap liar di pinggir jalan pake beat member Jadi menurut gue worth it atau engga Disini gue bakal coba bahas tapi dengan ala-ala gue sendiri ya Maklum kalo ada-ada yang gimana gitu Jadi gue mulai dari mana nih Tapi yang jelas Samsung ini kenapa warna putih Karena kalo gue pilih yang warna cerah gini keliatan banget tuh Lensanya tuh memanjang gitu cuy Jadi ciri khas banget lah Gue bahas dari segi desain dulu kali ya Kalo dari segi desain gue gak tau sih lo suka atau engga Tapi kalo dari gue pribadi gue lebih suka desain ini ketimbang desain iPhone 11 Atau 11 Pro Max Atau 11 biasa Atau iPhone XS gue lebih suka ini Karena ya lebih center gitu di tengah gitu kan Di tengah gitu kan Kalo lo gak suka ya wajar sih Karena antara lo dan gue ya mungkin Bukan mungkin ya Antara lo sama gue kesukaannya pasti beda lah Tapi yang jelas kalo dari segi desain Lo boleh bilang jelek Monggo Lo boleh bilang bagus ya Monggo ini soal selera masing-masing Kalo dari handphonenya sendiri lo bisa liat Di bawah ada jack audionya Udah type C juga Ada lubang microphone sama speaker Dia dempet banget Untuk di atas buat tempat sim cardnya Tapi ini yang hybrid ya Jadi dia Gue gak usah jelasin panjang lah Gak penting Tapi yang jelas Hmm Apa ya Gue udah nyoba pake handphone ini Dalam Waktu yang lumayan lama Dan gue merasakan Hal yang paling gue suka dari handphone ini Biasanya kan gue bahas soal layar nih ya Gue bahas soal speaker dulu deh Buat speakernya Handphone ini kan tergolong munyil kan Ini bukan yang varian plus ya Tapi menurut gue Handphone semunyil ini Hasil suara speakernya tuh bagus Bacuy Coba lo denger deh Hasil suara yang dihasilkan oleh Si Samsung ini cuy Gimana menurut lo Hasil speakernya Bahasnya dapet kan Suaranya tuh padet banget Sekarang gue pengen bahas soal tampilan nih Untuk tampilan Samsung S10 ini Gak usah lo raguin lagi Layar itu enak banget Dilihat Adem di mata Warnanya juga hidup banget Jadi Kayak lo megang handphone ini Pasti Temen-temen lo kanan kiri Pasti ngeliatin Apalagi Xiaomi user Menurut gue Yang satu ini ya Si Samsung yang satu ini Kelebihan tersendiri Buat dia adalah Pertama layar Yang kedua dari segi Desain Tapi desain gue gak tau sih Lo suka atau gak Serah sih Terus yang mengganjel buat gue adalah Titik tompel Satu di depan ini Tapi emang sih Kayak Kalau gue bandingin sama Oppo yang gue pake Yang lagi gue pake Itu kameranya harus pop up gitu Itu gue magarebatkan Pake mekanik segala Harus naik-naik dulu Kalau ini gak dia langsung Jadi menurut gue Bukan langsung ya Jadi Tampak ada embel-embel Mekanik lagi Jadi Meminimalisir resiko parts Yang ditambah-tambahin Karena kalau rusak kan Mager juga kan Benerin ya Tapi menurut gue itu Soal selera lagi sih Balik lagi Tapi Hal yang menurut gue Mengganjel ya Tompelnya ini Tapi kalau dibandingin Sama kamera pop up Gue lebih suka beginian Kalau buat Sensitivitas Handphone ini Gak ada masalah Sama sekali men Enak gitu Gue Gue pakenya tuh enak Apalagi di Sampingnya ada menu Apa ada menu edge gitu Itu dia membantu Navigasi gue buat Meraih aplikasi Yang bener-bener sulit Gue cari gitu kan Kalau udah gue set Di Menunya Terus buat Layar putihnya Background putihnya Ini Oke banget Pekat banget Warna putihnya Nyala banget Menyalah lah pokoknya Kalau buat background hitam Dia Emang hitam gelat lah Ya Ciri-ciri AMOLED lah Seperti itulah Gue gak usah jelasin panjang Dan gue yakin Lu juga udah pada tau kan Terus yang gue pengen bahas Adalah soal Kamera Kameranya Handphone seharga motor itu Kayak gimana sih bang Kalau menurut gue ya Eh lu manggil gue bang Salah bukan bang Tot Kameranya tuh kayak gimana sih Tot Hasilnya Dari Samsung seharga motor Bitember ini Kalau menurut gue ya Hasil kameranya Oh iya Gue-gue sedikit notice nih Di video Saat video ini di edit Di upload Itu harga bekasnya Harga secondnya Itu berkisar di 7 jutaan Sampai 8 juta Tergantung kondisi Situasi yang lu dapet Dimana cuy Tapi kalau lu punya Tante-tantean Itu bisa lebih murah Karena dibiayain Tapi menurut gue Untuk kamera Kamera Oh iya gue sedikit kasih tau Gue ini dibiayain Tante-tante gue ya Jadi gue bisa punya Handphone banyak Karena Ya you know lah Jadi youtuber Masih dibawa 1 juta subs itu Income itu Rada gimana gitu Buat beli handphone baru cuy Buat beli handphone bekas Yang agak mahal juga Gimana gitu Jadi Perlulah Asupan-asupan Dompet dari tante-tantean Kalau buat kamera Ini hasil fotonya Menurut gue Oke Bagus Tapi kalau dibandingin Sama android kekinian Kayak Seri-seri OPPO Yang terbaru Gak kalah juga sih mereka Tapi menurut gue ya Ada satu poin yang dimana Si Samsung ini menang Tapi ntar Ntar gue ceritain Ini lensa lebarnya Seperti ini Menurut gue lensa lebarnya Juga oke Bagus Warnanya juga hidup Mirip-mirip ke lensa utama Gak terlalu signifikan Perbedaannya Tapi yang jelas Pasti adalah perbedaannya Antara Si lensa lebar Dengan si lensa normalnya Ini Lu bisa liat kan So wide banget kan Lebar banget kan Ini gue coba Balikin lagi Ke lensa utama Nah seperti ini Ini gue ngambil Di jarak yang sama ya Tapi dia Lebih sempit Sedangkan yang lensa wide nya Lensa lebar nya Dia terlihat lebih jauh Padahal gue Ngambil foto kotak Mainan ini Sama-sama jaraknya Gak gue rubah Posisi tangan gue cuy Sekarang gue pengen Coba kasih liat Live fotonya Live fokusnya Maksud gue Ini buat blur-bluran Ini handphone ini Lumayan jago sih Menurut gue ya Blurnya rapi Cakep Oke Pokoknya enak lah Dilihat Kalau buat lu upload ke feed Ya bagus lah Gak ada yang gimana-gimana gitu Gak ada yang aneh-aneh gimana gitu Gak terlalu keliatan kayak Kroping-kropingan gimana gitu Nah ini nih yang gue bilang Lebih Ada nilai lebih Kalau soal Kalau soal foto Oke lah Masih Masih bisa disaingin sama Xiaomi Oppo Dan kawan-kawan Cuma ada satu kelebihan Mungkin dari sebagian lu nanya Ah Samsung mahal banget nih Mahal doang nih Mentang-mentang merknya Samsung Jadi lebih mahal Sebenernya sih Enggak gitu juga sih Menurut gue Ada satu poin yang mungkin Orang jarang banget meratiin Bukan jarang tau ya Jarang meratiin Itu Kalau lu bandingin nih Memang untuk hasil fotonya Dia sama Sama Oppo Sama Xiaomi Bahkan Oppo kadang ada yang lebih bagus Xiaomi kadang ada yang lebih bagus Dibandingkan Handphone Samsung Seharga motor ini Cuma ketika lu switch Ke mode kamera Untuk merekam Nah disitulah Kekalahan mereka Mereka pada Si Samsung ini menang cuy Kalau buat akurasi warna Warna perekaman video Yang dihasilkan oleh Samsung Ini seperti yang lu liat Ini lagi gue rekam Pake si Samsung S10 ini Ini warnanya enak banget Diliat Natural banget Warnanya gak natural Natural amat sih Tapi Tapi kalau At least dibandingkan Sama si Oppo Reno Yang lagi gue pake Itu beda jauh banget men Mungkin kalau hasil fotonya mirip Tapi Begitu gue switch ke hasil video Gila Parah Beda banget jauhnya Kalau buat Pemakaian full Menurut gue pribadi Si Samsung S10 ini Gue gak tau sih Lu ngalamin atau enggak Sama Sama atau enggak kayak gue Cuman gue ngalamin Kayak agak sedikit hangat Bukan Bukan panas sih Kayak lebih hangat lah Cuman Gak sampe mengganggu sih Cuman Kalau dipake tuh Kayak rada mikir gitu Anjir ini bakal shadow gak sih Ini kalau gue pake Setahun dua tahun Entah kenapa tuh image gue tuh Kalau megang handphone Samsung Label Samsung Terus layar AMOLED Image nya tuh kayak Shadow 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 Padahal salah satu One of the best Layar AMOLED Ada di Samsung kan Sekarang kita Fokus ke Inti dari akhir video ini Kesimpulan gue Gue pake handphone Seharga motor ini Pertama gue ngomongin Soal desain Untuk soal desain Ini bagus Oke menurut gue Ini menurut gue Serah lo mau bilang jelek Bodo amat Terus kalau buat hasil kamera Ini oke punya Gue Apa ya Gue saranin lo Kalau mau beli Android Emang lo anti Apple banget Lo beli ini Memang tergolong Masih tinggi Cuman ada di atasnya lagi kan S20 Tapi menurut gue Ini udah Udah cocok banget Udah cucok banget Buat video perekaman Video perekamannya Dia bagus Apalagi Gue bilang dalam pencahayaan Yang cukup ya Dia warnanya tuh Enak banget diliat Itu nomor dua Soal kamera Nomor tiga Kalau dari segi pemakaian Ngelek atau enggak Gue selama pemakaian Yang lumayan lama ini Gue gak ngerasain tuh Yang namanya Kayak ngelek-ngelek Yang mengganggu banget So far So good Ya smooth-smooth aja Jalan gak ada Kayak Kayak yang Sampai gue banting gitu Sampai kayak Gue buang kegot gitu Nggak Nggak ada men Pokoknya masih enjoy-enjoy Gue masih enak-enak aja sih Tapi dari itu semua Ada kendala yang Bener-bener gue Alamin Dan bener-bener Gue sesalin Iya lo mau tau apaan Serius lo mau tau Gue sempet mikir Ini gue ngapain Nggak beli handphone ginian Kenapa gue gak ikut Balep liar Pake Honda Beat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.